Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arya Febian. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arya Febian. Pada tutorial kali ini, kita melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya ya, teman-teman. Kalau di materi pembelajaran sebelumnya, table-nya single, kalau ini double. Berarti kita akan masuk ke relation untuk table-nya, teman-teman. Kita akan join, dan kita akan menambahkan number yang kita increment, yang kita tambah sebanyak satu, teman-teman. Jangan lupa ya, dibantu, di-subscribe, teman-teman. Yuk, kita belajar! Yuk, bantu dukung saya dengan subscribe channel ini. Terima kasih, teman-teman. Ini adalah Q&A lanjutan dari salah satu murid Dumeet School yang bertanya jika berelasi table-nya seperti apa. Nah, sekarang kita akan import dulu ya, teman-teman, untuk dua table-nya. Yuk, kita import dulu, teman-teman. Kita akan import ke database Q&A. Di sini saya sudah download, ya. Sudah saya simpan di dalam folder downloads. Oke, ini ya, satu. Lalu saya akan import lagi, dua. Setelah itu, kita masuk ya, teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke database Q&A. Setelah itu, kalian bisa melihat, ya, dua table yang barusan saya import. Sekarang kalian sudah belajar ya, bagaimana caranya import. Bagi yang belum tahu, ini ilmu baru untuk kalian. Bagi yang sudah tahu, ini pengulangan untuk kalian agar bisa lebih faham dan hafal sinteksnya. Nah, sekarang kita akan menuliskan query-nya. Sebelum kita menuliskan query-nya, di sini kita akan describe dulu, teman-teman. Nah, ini kolomnya, ya. Jadi, kalau misalnya kita select, misalnya username, ya, koma. Tidak usah banyak-banyak, ya. Username, koma. Misalnya email, seperti itu, kan. From. Untuk mengetahui saja, ya. Kita tes dulu saja. From. BV underscore users. Nah, ini adalah usernya, teman-teman. Sekarang kita akan show tables-nya kembali. Kita akan describe untuk BV underscore invoice. Ini adalah strukturnya. Satu lagi, teman-teman. Ini adalah strukturnya. Dua table, ya, teman-teman. Dua table yang berbeda. Oke, lanjut. Select. Tentu saja kita akan deklarasikan, definisikan, ya, dolar nomor-nya. Kita akan increment sebanyak 1. Dan kita akan assign, dia menjadi nomor, number, bebas. Nah, di sini sih, di sini saya akan membuatkan alias, teman-teman, ya. Yang akan saya tampilkan adalah login name dari invoice. Login name dari invoice. Misalnya, kita kasih invoice, kita kasih i, ya, dot login name, koma, kemudian i, dot, subtotal, koma. I, dot, status. Nah, ini adalah kolom-kolom yang akan saya tampilkan datanya. Oke, dari mana? Dari table invoice. Nah, ini nama table-nya, teman-teman. Dari table invoice. Lalu direlasikan ke mana? Nah, seperti ini. Oke. Ini table invoice-nya, saya kurang, apa namanya, aliasnya, ya. Saya kurang aliasnya. Jadi ini saya aliaskan dulu, ya. Berarti ini i, ya. Kemudian, di sini ada left join. Nanti kalau error, kita akan ulang lagi query-nya. Dan i-nya akan saya letakkan di samping table invoice. Nah, left join-nya. Saya tempatkan ke users, teman-teman. Ke table yang kedua. users, di mana kita akan join-kan, ya. Di sini i, ya. Dot login name. I, itu adalah table invoice. Terhadap field login name. yang value-nya itu harus sama seperti bv underscore users yang tidak saya aliaskan terhadap field username. Nah, kita akan tempatkan di sini. Kita buatkan dulu bentuk umumnya, ya. S. Ingat, kalau kalian deklarasinya pada saat set, ya, mendefinisikan variabelnya itu nomor, ya. Berarti di sini S nomor. Seperti itu, ya. Di sini select ya. Kita kasih nilai awalnya itu 0. Jika sudah, kita enter dan kita sort ya. Untuk login login name-nya. Saya sort misalnya as-cending. Jika sudah, kita enter ya, teman-teman. Nah, ini adalah data sebanyak 1056. Nah, tahu dari mana ini 1056? Ya, coba saja kita scroll ke atas. oke. Kalian bisa lihat di sini, ya. Kalian bisa lihat di sini. Saya scroll dulu ke bawah. Query ini akan membuat sebuah field bernama number yang akan increment sebanyak satu. Ya. Sampai berapa? Sampai datanya selesai. 1056 data. Cukup kompleks? Iya. cukup rumit? Iya. Untuk yang baru pertama kali belajar database. Ini adalah materi sedikit tingkat lanjut dari materi MariaDB atau MySchool untuk teman-teman yang sebelumnya sudah punya dasar. Baiklah, teman-teman. Sampai di sini dulu materinya. Jika materi ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton, yang sedang belajar, yang sedang mempraktekan, jangan lupa bantu di-subscribe, berikan komentar yang positif, di-share ke teman yang lainnya, barangkali yang lainnya memiliki nasib serupa, ya kan? Kasus yang serupa seperti itu. Oke? Timbul pertanyaan. Wah, saya sudah berhasil ngetik query ini, ya kan? Apakah kita sudah bisa, bisa, apa nih? Apakah kita sudah jago? Ya belum tentu juga. Seperti itu. Karena ilmu database itu luas, dan saya pribadi juga nggak berani mengatakan saya menguasai, atau saya jago, atau ya kita sama-sama belajar lah teman-teman. Seperti itu. Konsepnya adalah semakin banyak ilmu yang kalian dapat, kalau bisa filosofinya jadi seperti padi. Seperti itu. Jadi semakin berisi, semakin berisi, semakin merunduk. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ikut senang dan bahagia apabila murid-murid yang belajar di Dometh School juga bahagia. Bye!